please atu, pilih aku jangan pilih dia please atu, cinta aku jangan cinta dia kalo waktu kecil aku pengen jadi poluan wah bisa nangkepin tapi pas udah gede, malah pengen kamu hahaha beda cuaaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Spiki Prasetyo pastinya di Sang Motifator Cinta nah Motifator Cinta kali ini bintang tamunya spesial banget karena dia adalah wanita yang paling tercantik di Kabupaten Soreang siapa lagi kalo bukan Vianti Arfi bintang tamunya apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabarakatuh pangestu sawalernak pangestu bahasa Sunda dulu doang diajarin sama mantan gitu doang usianya hubungannya selesai bahasa Sundanya gak ngerti lagi sekarang oke Motifator Cinta kali ini tuh tamunya Vianti lucu banget pastinya banyak hal banget yang akan kita bahas tau sendiri oh berarti aku disini bakal dimotivasi gitu? bakal diberikan motivasi ada hal apapun yang membuat kamu pulang dari sini pasti akan berkesan membawa sejuta quote dari Sang Motifator untuk kamu bisa benahi dalam hidup oh berarti salah aku harusnya tadi bawa catatan untuk apa? biar diinget semuanya ya bisa juga sih tapi kan langsung juga kalau tanpa catatan bisa disimpan di hati oh siap baik ya program ini juga terlaksana pastinya karena Kojik Plankton spesial banget produk-produk Kojik Plankton ini yang bisa didapatkan di Alphamart seluruh Indonesia dan juga Dandan Store langsung aja yang mau berburu Kojik Plankton terkeren dan terkeren banget pokoknya langsung bisa didapatkan di Modern Market yang tadi saya sebutkan oke V sekarang tuh lagi sibuk apa? kemarin kan single ngeluarkan single iya judulnya please ato please ato tuh kayak Sundaan juga ya Sunda jadi mix itu antara lagu apa bahasa Inggris sama Sunda itu kan please bahasa Inggris iya bahasa Sunda bahasa Sunda jadi gabungan apa sih tentang apa sih lagu kamu itu please ato jadi ceritanya aku suka sama seseorang tapi orang itu tuh banyak pilihan gitu waduh jadi banyak banget pilihannya terus aku kayak mau meyakinkan si gebetan aku supaya pilih aku aja jangan pilih orang lain karena kamu yang akan terbaik oh iya masih inget gak sih kira-kira di saat kamu di kan kamu di label sekarang Sony Music Sony Music nah saat kamu dapet lagu itu menurut kamu itu pas gak buat kamu? pas sih relate karena apa ya emang kalau misalnya suka sama seorang tuh kita harus nunjukin kalau misalnya kita yang terbaik gitu oh dan banyak hal perjuangan dan lain-lain juga nyanyiin dong biar semuanya ini para gladiator-gladiator juga bisa ngedengerin karya terbaiknya refnya aja ya? ya satu, dua, tiga please atuh pilih aku jangan pilih dia please atuh sayang aku jangan sayang dia please atuh pilih aku jangan pilih dia please atuh cinta aku jangan cinta dia ada kayak sindanya ya terakhir ya bener ya berarti meyakinkan orang untuk memilih kamu kamu sendiri sebenernya kondisi sekarang kamu udah memantapkan hati gak sih untuk memilih seseorang yang ada di hati kamu nih? memantapkan hati ya maksudnya udah ada seseorang gak yang kira-kira kamu wah kamu pilih dia deh gitu kalau misalnya bisa memilih kalau udah mantep ya mantep sih sebetulnya cuman tinggal mungkin kan gak semua tuh harus buru-buru gitu lebih baik apa ya lebih berproses terus biarpun pelan-pelan asal selamat kamu tuh wanita yang karakternya lebih concern kepada proses atau cukup meyakini dari first impression ah udah aku mau sama dia oh aku tipikal yang tidak percaya cinta pada pandangan pertama gak percaya gak percaya bukan kamu oh ini cowok nih oke nih aku suka sama dia udah aku serahkan semua hidupku dan jiwaku buat dia gak gitu aku tipikal yang ngeliat cowok itu 3 bulan setelah aku ketemu berarti berproses berproses nah dari sifat dan fisik kamu lebih dominan baru meter kamu tuh untuk menjadi patokan yang akan kamu prioritaskan sifatnya atau fisiknya ibaratnya ibaratnya kalau misalnya kita masuk ke toko buku terus kan banyak tuh judulnya terus covernya terus impressionnya mungkin oh ini covernya bagus itu kan dari look ya pandangan pandangan pertama tapi kan ketika kita buka belum tentu isinya kayak seru berarti cover itu tidak menjamin isinya juga akan seperti apa betul cover hanya membuat kita termanjakan untuk wah kita mau nih membeli dan menyukai tapi begitu menyelami ada juga beberapa yang kadang-kadang gak sesuai betul karena biasanya kalau misalnya kita cuma terkecoh sama cover terus tiba-tiba isinya ya udah ngebosenin misalkan gitu kan tapi kalau misalnya kita bisa nemuin yang biasa aja ternyata dalemannya tuh kayak wow gitu itu kayak lebih dapet hadiah gitu iya lebih dapet aja dibanding kalau misalnya kayak kita oh ganteng nih atau misalnya apalah-apalah gitu yang mungkin bisa first impressionnya wow gitu aku sih tipe yang ya udah misalnya kalau misalnya lihat cowok ganteng atau kayak gimana oh oke ganteng gitu cuman kalau misalnya bisa kenal terus dari ngobrol dari dia apa mungkin deep talk atau ngasih motivasi apa segala macam itu kayak bakal lebih bikin kelepok-kelepok gitu kalau lebih jauh lagi ya butuh batasan lah pastinya iya betul nah selama berproses kamu itu kita lihatlah kamu kecibukan juga kan di entertain sebagai seorang penyanyi yang sering off air ya iya lah terus juga ada beberapa kegiatan presenter dan lain-lain tapi fokusnya sebenernya masa kecil kan kita punya ya kalau kita mau jadi apa gitu kalau aku kan aku masa kecil aku pengen jadi dokter kandungan oh iya aku ya waktu aku kecil ya masa iya cita-cita aku tuh sebenernya nggak pengen jadi public figure ataupun pekerja seni gitu ya kalau ditanya kamu mau jadi dokter apa aku mau jadi dokter dokter kandungan kalau aku supaya bisa membantu orang melahirkan ya kalau aku ya cita-citanya ya cuman-cuman pengen jadi dokter objir ya karena memang dari kecil karena aku ngelihat beberapa orang di kampung aku yang lahiran itu susah gitu loh nah makanya aku pengen jadi dokter kandungan yang bisa membantu orang nah kalau kamu sendiri cita-cita kecil aja yang kamu ingat kamu tuh mau jadi apa sih Vy kalau waktu kecil aku pengen jadi poluan wah bisa nangkepin tapi pas udah gede malah pengen kamu beda sebenernya eh apa kalau kamu jadi poluan terus aku jadi terdakwa yang akan dihukum nantinya ya aku minta request ya kalau nanti suatu saat aku dihukum mati aku tolong ya jangan ditutup mataku kenapa? karena biar kamu jadi wanita terakhir yang aku lihat sebelum aku mati tentang tentang wah ada Vy eh kan kita perjalanan ya semuanya dalam hidup itu pasti tiba-tiba kamu ada gak sih perasaan kamu tiba-tiba ngerandom ah kok aku lagi seneng sama temen aku lah atau siapa yang kita kenal lah ada gak sih di pas kamu lagi ngerenung gitu jenuh terus tiba-tiba ih aku pengen ngubungin dia gitu ada gak sih? cewek itu malu gak sih untuk apa ya memperlihatkan sisi itu gitu loh sebenernya maksudnya kayak ngubungin duluan ya gitu terus tiba-tiba tiba-tiba bukan gebetan temen atau siapa tiba-tiba kamu ada perasaan feel sama dia gitu walaupun sedikit jadi kamu ngebuka ruang dulu untuk gak malu-malu mau nge-dm dia ke atau ke WA dia pernah gak kamu ngelakuin itu? enggak self defense sebetulnya bukan self defense tapi kayak lebih kalau misalnya aku lagi suka paling aku cuma kayak ngasih kode ngelai kayak gitu-gitu aja enggak maksudnya enggak seagresif apa kayak nge-dm dulu ya lagi apa apa kabar apa segala macam kayak gitu-gitu kalau misalnya akunya suka aku tipe yang buka gengsi dan malu maksudnya kayak apa ya lebih lebih ke enggak nunjukin sesuka itu gitu sama cowoknya jadi lebih-lebih ini aja ngalir aja lah ya enggak-enggak mudah untuk menunjukkan sesuatu yang kamu maksud gitu loh ya kamu wanita banget ya sebenernya ya makanya pas si lagu yang please atu itu kan lebih ke agresif banget kan gitu please atu dan sempet di breakdown juga sama vocal directornya karena kan mesti seduction bener-bener ngerayu banget si cowoknya supaya video clipnya ada gak sih itu? ada ada di youtube udah ada music video udah rilis coba promoin dong jangan lupa kalau misalnya pengen tau apa namanya video clipnya yang udah rilis di channelnya megahmusik.id nah itu ada tuh langsung tuh dari Pianti Arfi cari judulnya please atu itu ada lagu-lagunya juga siapa tau menggambarkan juga tentang wanita-wanita yang apa ya berkompetisi berkompetisi untuk berani meyakinkan si pria untuk memilih aku daripada yang lain boleh sih gak apa-apa wajar-wajar aja karena ada salah satu penemu ya ya ada salah satu penemu gentuk gunting sunat ya dari Islandia ya Haji Gudjansen dia pernah bilang bahwa seseorang itu boleh mengagresifkan diri kepada sesuatu di saat dia berkompetisi untuk merebutkan menjadi pemenang hati itu boleh boleh sasta aja berarti ya boleh boleh gitu loh tapi yang penting dia harus bisa bener-bener meyakinkan untuk bisa mendapatkannya nah kalau aku sudah berjuang ya tadi ya untuk bagaimana mencari pasangan seperti kamu sekarang aku juga akan berjuang untuk mendapatkan hati para wanita di Indonesia dengan menginformasikan produk kojik plankton aku juga pakai nih serius ya aku pakai sabun ya nih guys kojik plankton guys ini produk sabun dari kojik plankton sekali lagi ya ini keren banget karena ada kandungan-kandungan dari lisorage ada argutin ada ekstrat anggur yang mengandung sumber vitamin E dan stel serta kolagennya sehingga menjaga lapisan luar kulit tetap halus dan sehat ini nih mantap dari sabunnya nah manfaatnya juga luar biasa Mbak Fianti karena manfaatnya adalah memiliki sifat ekspoliasi ringan yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati membersihkan membantu dan membentukan kulit yang lebih cerah dan bersinar karena sel-sel kulit yang baru lebih segar akan lahir dan muncul kembali wah berarti ini cocok banget aku sering lihat ini FYP karena sabunnya itu viral banget viral banget ini di tiktok viral banget guys ini penjualan nomor satu gitu terus juga menghaluskan serta meremajakan kulit ini yang pasti dan percaya untuk menghasilkan harus digunakannya 2-3 kali sehari nih wah berarti ini mesti banget di check out sekarang juga biar nanti lebaran tuh tambah glowing banget jadi kalau kalian mau liburan nanti udah cari dulu Alfamart yang terdekat dari kalian langsung cari produknya Koji Plankton nah itu langsung beli semuanya ada di Alfamart juga ada ada di Alfamart seluruh Indonesia seluruh Indonesia ada juga di Dandan Store juga Dandan Store juga ada berarti lebih praktis ya kalau misalkan ketinggalan biasanya kan kalau traveling males bawa kemana-mana tinggal ke Alfamart aja langsung cari nah terus bukan hanya sabun juga nih Fianti tapi ada juga nih hem bodynya nih tuh kita coba-coba ya ada body lotionnya juga nih guys tuh hem bodynya guys nah body serum ini wanginya luar biasa banget wah wangi banget karena kandungannya ada apa aja Fianti nih body serumnya itu mengandung aloe vera ada snail dan juga kolagen ada juga arbutin dan niacinamide dan ada ekstrak sakura dan alantoin wah luar biasa banget dan manfaatnya karena mengandung juga dia Nisa Naminite nah yang juga membantu untuk mencerahkan menjaga kelembapan kulit serta merawat dari kulit kering dan membantu meratakan kulit wajah ini luar biasa banget Fianti ini bisa dipake buat pagi dan malem ya setiap hari juga bisa pake setiap hari juga bisa pokoknya secara rutin pokoknya harganya juga terjangkau langsung cek aja semuanya kalau secara online bisa juga nih hubungi langsung disini nih guys di e-commerce nya juga ada ya ada e-commerce nya disini dan kalau untuk kalian mau menjadi distributornya atau resellernya langsung juga bergabung dan hubungi nomor ofisial ini guys buat kalian yang pengen dapet cuan ya langsung berbisnis juga semuanya se-Indonesia kita akan buka distributor dimanapun kalian berada serta kalau offline di modern market boleh langsung aja kalian datangi Alphamart seluruh Indonesia ataupun Alphamart yang ada di sekitar anda dan juga Dandan Store Koji Plankton ini wajib banget ya dibawa kemana-mana kamu tuh karakter cewek yang seneng juga kayak ini gak sih perawatan kayak gitu atau cuek aja lah aku tampil alami karena udah cantik dari Tuhan gitu loh apa karena kan cantik itu ada dari sananya betul ada dari dananya bener ada dari filternya oh ada tiga ya iya yang filter ini membohongi ya yang orang sering ribut ya bener ya udah janjian yang beda gitu tiba-tiba datangnya beda ada ya ada kayak gitu juga ya ya cuma yang orang-orang lain lah yang seperti itu gitu tapi ada juga yang cantik luar dalam udah cantik hatinya betul aku sih percaya kalau misalnya kita udah cantik dari sananya kita mesti dirawat juga karena kan gak mungkin kalau misalnya kita apalagi sebagai cewek kan mesti bener-bener bersih wangi terus juga terawat jadi orang tuh ngeliat kita tuh senang gitu karena kitanya juga bisa menjaga ya nah kamu sendiri nih sekarang kan ya usia kamu semakin bertambah iya kan nah kamu sendiri ada gak sih rencana untuk menikah itu di tahun ini di tahun 2024 ini sedih nih kalau ngomong kalau menikah maaf ya ya siapa tau ada seorang pria yang kesatria berkuda datang untuk secara gentle untuk menikahi kamu oh siap-siap kalau misalnya aku tipikal yang sebetulnya tidak takut dengan komitmen tidak takut dengan komitmen tidak takut dengan komitmen cuman aku sorry aku aku cut ya sedikit ya aku potong maaf ya ini flashback aja ya aku dulu di saat komitmen pernah melukai komitmen itu dengan pasanganku kalau kamu kejadian sebelum-sebelumnya kamu dengan pasangan kamu juga ekstrim untuk pernah gak ada kesalahan kecil kamu juga mengkhianati komitmen itu atau kamu yang dikhianati harus jujur ya kalau misalnya mengkhianati aku lebih baik dianati daripada mengkhianati kenapa karena buat aku kalau misalkan aku udah komitmen aku akan berusaha menjaganya kalau misalnya kan kita berjalan gak mungkin dong di tengah itu kayak mulus-mulus aja jalannya gak mungkin kayak lempeng-lempeng aja pasti adalah kiri-kanan apa segala macam bukan berarti gak ada godaan bukan berarti gak ada masalah tapi gimana kita untuk tetap apa ya oh enggak nih gue harus harus menghargai pasangan aku atau misalnya aku harus juga apalagi kan aku kayak di entertain pastilah ketemu dengan banyak orang gitu kan ya gimana caranya untuk apa ya terlihat ya kalau friendly ya memang harus friendly tapi tetap ada hati yang dijaga kayak gitu jadi berproses dari rangkaian itu lah ya untuk gak gampang juga dan mudah ya luar biasa banget dari seorang Vianti kajian begitu memakai hati buat kita semuanya jadi pelajaran juga tuh ya bahwa terhianati yang paling sakit memang perasaan kita yang selalu mengingat bagaimana kita terhianati tapi orang yang terhianati akan jauh lebih terhormat di mata Tuhan karena dengan kesabaran dan keikhlasan daripada dia yang menghianati melainkan mengecewakan orang lain karena ada dua yang dia kecewakan satu Tuhan karena komitmennya dan dua manusia karena tersakit di hatinya aku kadang-kadang teori aja jago di teori kadang-kadang kalah di praktek makanya kan ibarat aku kan bukan pemain bola aku pelatih hanya mampu memberikan teori gitu kan oke terakhir V aku pengen ada pertanyaan penting buat kamu kalau di dalam dunia ini cuma ada dua pria yang tersisa waduh satu orang yang tampan ganteng ganteng memiliki segalanya yang kamu mau penyayang tapi dia beda dalam keimanan dengan kamu beda agama dan keimanan oh beda agama iya beda keimanan terus yang kedua orangnya cuek berjuang dalam ekonomi tidak memiliki yang terlalu berlebih tapi dia seiman dengan kamu nah pertimbangan bukan dari dua pria itu untuk yang kamu pilih jujur ya bukan karena ini di depan kamera tapi hati kamu sendiri kamu akan pilih pria yang pertama yang memiliki segalanya tapi beda agama atau keimanan sama kamu atau pria yang biasa-biasa aja tapi juga mengecewakan kamu tapi ada satu keyakinan dengan kamu karena di dunia ini cuma ada dua ya jadi kamu pilih antara itu dan aku cuma cowok sendiri ya udah dua-duanya aja sanggup kamu poli andri kan nanti kalau misalkan aku pilih misalkan cowok satu cowok satu lagi gimana iya maksudnya kasihan kan memang harus memilih kamu karakter yang aku pikir kamu tadi gak sanggup untuk mengkhianati tapi pilihannya ratus ya tapi kamu sanggup kalau dua gitu hidup dalam dua suami oh enggak kan ini harus harus memilih gitu kalau misalnya milih pasti milih yang seiman tetap karena aku pengen bahagianya dunia akhirat bukan hanya cuma di dunia iya percuma misalnya aku di dunia sama dia tapi nanti di akhirat aku gak dijemput sama dia tapi dia suka nempelengin kamu gitu loh kok gak jadi? kalau itu bisa ditanggap tapi yang ini suka nempelengin kamu terus kasar gitu tapi dia siiman sama kamu gitu loh aku jujur ya aku aku jangan kan dicubit dibentek aja aku gak bisa iya tapi kamu tetep gak kan cuma ada dua doang di dunia ini jadi kamu pilih yang mana? berarti yang gak seiman yang gak seiman ah? aku sangat tidak ini kan DRT berarti kamu mendingan gak seiman gak apa-apa iya tapi kan dia sayang sama aku iya iya makanya Kurt Cobain pernah bilang lebih baik aku Kurt Cobain tuh salah satu vokalis dari grup band asal Amerika oh namanya Nirvana iya keren 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 iya dia pernah bilang bahwa lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada harus terlihat munafik untuk disukai orang lain iya bener bener jadi yourself gitu dia apa adanya diri dia mau dibenci mau diapain nah jawaban kamu itu satu yang aku nilai sebagai seorang motivator kamu tidak memilih ruang aman kamu mau kok untuk berspekulasi kepada sesuatu tapi kalau kamu sudah dikecewakan maka kamu akan menyimpan sebagai dendam yang tidak mudah juga untuk termaafkan itu yang aku simpulkan dari seorang via oh iya iya sih bener? bener nah sekarang ada gak kira-kira quote ataupun motivator? banget ya ini pilihannya motivasi yang akan kamu sampaikan buat seluruh wanita wanita di Indonesia bikin kamu bikin motivasi buat seluruh wanita di Indonesia atau muka bumi silahkan aduh aku gak siap nih dari tadi kayak di briefing tiba-tiba iya mesti bikin quote memang harus spontan oh baik ui gak spontan itu bang kau main quotes nya apa ya bentar 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 boleh boleh aku pikir dulu boleh sambil gue pikir boleh boleh oke quotes dari aku buat semua perempuan yang ada di yang menonton yang ada di manapun kalian berada jadilah apa ya jadilah apa yang kamu inginkan maka apa yang kamu inginkan akan menginginkan kamu luar biasa itu kayak pasangan kalau kita misalkan pengen pasangan yang soleh yang baik segala macam kan kita harus jadi baik dulu supaya yang baiknya dateng ke kita ya ini beda kalau dari sang motivator quote kali ini adalah kita lihat dari brand kita kojik itu mampu bisa membedakan itemnya karena berbeda dalam warna berbeda dalam tulisan dan berbeda dalam manfaat cakap jangan pernah berseteru di atas perbedaan pelangi terlihat indah karena memiliki banyak warna bukan satu warna terima kasih jangan lupa ya selalu saksikan motivator cinta yang ada di gladiator entertainment yang akan tayang pokoknya seminggu 3 kali luar biasa banget buat kalian quotes menarik yang tidak bisa didapatkan di lain-lain untuk hanya di motivator cinta terima kasih pianti sehat selalu sukses singlenya dan lain-lainnya terima kasih jangan lupa saksikan terus motivator cinta bersama kojik plankton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.